Halo semua, balik lagi di Shani Channel Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton Oke, sesuai judul pada video kali ini Kita akan membahas, sebentar aja di video ini Tentang gerbang iblis Atau gerbang setan, atau segala macam itu Kalian namain aja sendiri ya Nah, namanya gerbang ini adalah La Cueva del Diablo Diablo itu berarti apa mbak? Iblis ya mbak ya Blis, devil, gitu-gitulah ya Dan kalau diterjemahkan Ya artinya La Cueva del Diablo itu Kalau di google translate adalah Gerbang iblis Nah, letaknya ini ada di Meksiko El Matador El Salvador, kayak gitu-gitu ya pokoknya ya Nah, jadi Ini gua ini, kalau gua lihat-lihat ya Ini kan di google streetnya, sekarang gua lihat ya Nah, ini kayak begini-gini lingkungannya Rame, nah kalau memang ini Gua hantu, dan ada hantunya, dan ada Suara-suara hantu Ada fenomena hantu, ada fenomena Horror, seharusnya ya tempat ini Ya, menyeramkan sepi Dan gak mungkin serame ini, karena Karena gini loh Ada, ada yang bilang rumah Kalau ditinggalin Ntar juga hantu pergi sendiri Gitu loh Dalam artian ditinggalinnya ya Seperti manusia biasa ya Bukan ditinggalin terus nantangin hantu Mana sini loh, sini loh gitu loh Jadi kalau kita Rumah nih kosong Terus kita tinggalin aja Lima orang aja di rumah itu Bertahun-tahun juga Hantunya pergi sendiri gitu loh Kalaupun ada hantu yang menetap ya Hantunya, ya gak bakal ganggu Kalaupun ganggu Itu juga pasti ada sebab Dan pasti ada akibatnya Kayak begitu ya Intinya tuh, umumnya tuh seperti itu Nah, kalau gua Kalau memang ini berhantu Wong, di atasnya aja Pengukuman Nih, sekarang adalah tampilan Di bird eye-nya ya Kita tampilan Apa namanya Via drone Gini lah Ala-ala drone Tapi disini Si Google Maps ini Memakai Bantuan dari Semacam lidar Teknologi lidar Seperti itu bro ya Namanya ya bro yang Kalau gua tau ya Nah, jadi Disini Kalau lu liat Ini kan guaanya nih Namanya tuh La Cueva tadi ya Nah, ini nih Guanya tuh ya Nah, ini nih Di atasnya Ada jembatan sedikit Perlintasan gitu Nah, di atasnya Ini adalah perumahan Jadi gak mungkin Ini berhantu gitu loh Toh perumahan ini Pasti juga Membutuhkan Air tanah Pasti kan rumah ini Ngebor ke bawah gitu loh Kalau memang gua ini Berisi Hantu-hantu segala macem Kayak Gua-gua hantu nih Gua coba cari ya Gua coba cari di Google ya Ini picture-nya banyak banget nih Ntar kita lihat Dari masa ke masa gitu ya Nah, jadi bro Pernah ada yang bahas Nah, ini Katanya Ada devil-nya gitu loh Ntar-tar kita lihat dulu gambarnya Nah, kayak begini-gini nih Kalau seluas ini Apakah iya seluas ini kan ya Kita lihat dulu ya Pokoknya ya Nah, ini kita Kalau kalian pengen lihat Dari tahun ke tahun Seperti ini Di Google Maps ini bro Nah, nih Lu lihat ya bro Disini ada banyak sekali Foto-foto Dari Google Street-nya Nih, Google Street ada disini Boom, ini foto dari orang ya Foto orang memoto ini Ada juga yang dari sini Nah, kalau dari sini ini Foto pengguna Google juga ya Memoto pakai kamera 360 Nah, disini Tumbuh-tumbuhan Lagi pada numbuh Tumbuh-tumbuhan hijau Kadang juga gersang Kadang seperti itu Nah, itu tahun 2015 Nah, kalau kita lihat dari Google Street Kita lihat dulu dari Google Street Biar enak gitu ya Karena Google Street dari tahun ke tahun Kelihatan Ini tahun 2019 Gersang ya mbak ya Tandanya bukan lagi Cocok tanam lah Nah, seperti ini 2009 juga gersang Nah, ini ada orang nih Yang ngurus nih Ya kan Nah, pertanyaannya Lalu, ini kok di sensor nih Apa ya? Ya, mungkin orang kali ya Nah, pertanyaannya Kenapa sih banyak sekali Orang yang gak boleh masuk ke sini Gitu Kita coba lihat ya Disini ada penjelasannya kok Nah, disini di review Oh ya, by the way Disini Ini si gerbang satanis Ini gerbang iblis ini Request dari subscriber ya Subscriber nyuruh coba cek Koordinat ini bang gitu Nah, pas gue cek Ternyata iya Ada gerbang kayak begini Gue juga baru tau kan Nah, jadi kalau lo pengen cek Lihat aja di deskripsi Udah gue taruh koordinatnya Nah, disini Ternyata ini tempat wisata By the way Ternyata Tourist Attraction Berarti inilah Ditujukan untuk para turis Nah, disini ada beberapa Bahasa-bahasa Spanyol ya Dan kalau lo bilang Bang, bahasa Meksiko bang Enggak Sebenernya Ini bahasa Spanyol Karena Meksiko itu kan Kalau gak salah ya Menggunakan bahasa Spanyol Jadi gue gak ngerti nih Bahasanya Kayak gimana Nah, kita lihat langsung aja review Untung di Google ini Ada fitur terjemahan Langsung ke bahasa Inggris Atau bahasa Indonesia Nah, disini lo lihat Ada fakta menarik juga nih Ada orang yang bantuin nih Bantuin terjemahin I had a tour With a local Jadi, dia itu dapet cerita lah Disana Disaat mengunjungi ini Dan Mereka-mereka itu bilang Bahwasannya Dulunya Di tahun 1800an Itu tuh Goa ini Dulunya itu adalah Tempat menyimpan es Untuk para nelayan AKA Jadi goa ini Adalah penggantinya kulkas Pada masa itu Mbak Jadi Si para nelayan-nelayan ini Kalau lu baca disini Yang gue blok Gue blok ya Gue blok Nah, jadi Disitu dia bilang Nelayan Gue tandain Nelayan-nelayan itu Menggunakan goa ini Untuk menyimpan es Es-es yang dingin Kayak gitu di goa ini Karena memang Bener kita lihat Goa ini Nuh Pas banget Sampingan sama laut Nah, jadi para nelayan Menggunakan goa ini Berarti ini goa alami ya Bukan goa buatan ya Oke Nah, sekarang Di tahun sekarang ini 7 bulan yang lalu Orang ini nulis Katanya si polisi ini Menggunakan goa ini Untuk Bukan memenjarakan lah Untuk mengurung sementara Para pemabuk-memabuk Kayak begitu bro Nah, terusnya juga ada yang bilang Goa ini sayangnya itu Kotor Banyak sekali sampah Kayak begitu mbak Tuh, banyak sekali sampah disini Emang begitulah manusia Sukanya itu Membuat Apa namanya ya Kebanyakan manusia tuh Sukanya membuat kotor Makanya banggalah Kepada diri kalian Kalau Kalian tuh Misal gue gak suka Buang sampah sembarangan Nah, itu ciri-ciri Orang maju tuh Begitu gitu loh Nah, lu lihat disini Banyak sekali sampah Sayang sekali Dan Dan goa ini Gak bisa dimasukin ya By the way Disini juga ada youtuber nih Youtuber Meksiko Halilintarnya Meksiko Namanya mungkin Halilintar ya Dari Meksiko Memang Ya, memang Memang tipenya tuh Pecicilan petakilan gitu Memang di setiap negara Kalau youtuber-youtuber Vlogger itu Memang harus petakilan Kayaknya gitu ya Nah, disini Kalau lu lihat Dia berhasil masuk Maksain Maksanya Masuk-masuknya Juga maksain tuh Lihat tuh Tapi sebenernya gue gitu bahaya gak sih Pak, kan takutnya bisa runtuh Ya, takutnya bisa runtuh Tapi Kalau runtuh sih Cuma 1% Mungkin mbak ya Runtuh ya Kecuali ada gempa Sangat dasyat gitu ya Yang ditakutkan sebenernya adalah Kalau ada Orang-orang jahat di dalamnya Mungkin ya Ya, karena ini banyak sekali Sampai dia masuk sendirian Akhirnya Dan ternyata Pas gue lihat Gue ini Cuma banyak Botol-botol minuman Dan banyak Core-coretan Seperti ini Kayak gitu mbak Ternyata mbak tuh Core-coretan Seperti ini Cuma Mentoknya cuma Sampai sini doang nih Bentar nih Si youtuber ini Si abang ganteng ini ya Cuma mentok doang Sampai sini Tuh, mentok doang Sampai sini Udah Mentok doang Sampai sini Makanya Masuk akal Jika ini Untuk tempat penyimpanan es Gak ada tuh Begini-gini Kayak gitu ya bro Nah, terus pas gue Search di wikipedia Ternyata memang Ini tuh cuman Ya, cuman Tempat penyimpanan doang Dan Akhirnya banyak orang percaya Kalau Gue ini karena gelap Yaudah langsung Ini tempatnya lucifer Udah begitu aja Orang percayanya Seperti itu Tuh Jadi ada istilah kata Apa ya namanya Kalo Kalo namanya Adat istiadat Kepercayaan Mitos Gitu-gitu lah Mbak pokoknya Kayak begitulah pokoknya ya Tapi intinya Gak ada apa-apa disini Saat gue cek di google Ini juga Dari tahun ke tahun Ya begini aja Ini tuh nothing special Dan kalau lo pengen Lihat di atas Di atasnya Kayak gimana Perumahannya Oh tadi udah gue kasih lihat ya Perumahannya Nah udah mungkin Sampai sini aja ya Videonya ya Nah ini rumahnya begini nih Rumahnya bagus loh Padahal Tuh boom Ini rumah Rumahnya bagus banget tuh Kalau di Indonesia Termasuk perumahan elit Kayak begini Ngebor sumurnya jauh banget Iya makanya Ngebor sumurnya jauh banget Gitu kan ya Oke mungkin Sampai sini aja Terima kasih Sampai habis Jangan lupa Jangan lupa dan subscribe Kalau mempunyai fakta menarik Tentang gue ini Komentar aja di bawah ya Dan tulisan-tulisan kayak gini Komentar aja di bawah ya Dadah Goodbye Sampai jumpa